Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Hoki Baik pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial Cara untuk mengatasi tidak bisa download aplikasi di playstore terbaru di tahun 2023 Cara yang pertama, silahkan kalian buka aplikasi playstore ya Kemudian silahkan kalian klik di bagian icon profile Kemudian pilih di bagian setelan Kemudian pilih di bagian preferensi jaringan Nah berikutnya teman-teman perhatikan disini ada menu preferensi download aplikasi Kalian klik saja Kemudian langkah berikutnya silahkan teman-teman pilih di bagian yang paling atas Yaitu melalui jaringan apapun Oke jika di hp kalian ada di bagian paling bawah atau juga di tengah Silahkan kalian pilih ke bagian yang paling atas Yaitu melalui jaringan apapun Nah berikutnya silahkan teman-teman coba download lagi untuk aplikasinya Jika tidak berhasil dengan cara yang pertama lanjut ke cara yang kedua Untuk cara yang kedua kalian buka lagi playstore Kemudian kita klik di bagian icon profile Selanjutnya kita pilih di bagian setelan Kemudian kita pilih tentang Berikutnya silahkan geser ke atas sedikit Nah disini ada menu update playstore Nah disini silahkan kalian klik di bagian update playstore Kebetulan untuk di hp yang saya pegang ini Untuk playstore nya itu sudah update ke versi paling terbaru Jika di hp kalian meminta update Silahkan aja segera kalian klik update Itu untuk cara yang kedua Jika tidak berhasil dengan cara yang kedua Lanjut ke cara yang berikutnya Nah cara berikutnya disini silahkan Kalian masuk ke bagian playstore lagi Kemudian klik di bagian icon profile Kemudian pilih di bagian Kelola aplikasi dan perangkat Berikutnya kita pilih kelola Selanjutnya teman-teman klik di bagian sini ya Kemudian silahkan kalian pindahkan ke bagian tidak di install Nah kalian pilih di tidak di install Nah maka selanjutnya disini akan ditampilkan Beberapa aplikasi yang sebelumnya pernah kita download di playstore Tapi kita sudah menghapus untuk aplikasi tersebut Dan untuk riwayat downloadnya itu masih tersipan disini Jadi silahkan kalian tandai saja Jika di hp kalian banyak Kalian tandai saja semua Kemudian pilih di bagian hapus Kita klik hapus Berikutnya silahkan kalian coba download lagi Untuk aplikasi yang ingin kalian download Jika masih tidak berhasil dengan cara tersebut Silahkan kalian lanjut ke cara yang berikutnya Nah untuk cara yang berikutnya Silahkan kalian coba matikan dulu untuk hp kalian ya Jadi kalian silahkan matikan dulu Seperti biasa Bisa kalian milih daya mati atau mulai lagi Atau mulai ulang Sama cara ya teman-teman Nah setelah hpnya nyala Silahkan kalian coba download lagi Untuk aplikasi yang ingin kalian download Yang sebelumnya tidak terinstall di hp kalian Dan untuk berikutnya Jika masih tidak berhasil Teman-teman silahkan kalian hapus saja Untuk aplikasi yang menurut kalian Sudah tidak digunakan lagi Kemudian setelah itu Silahkan kalian coba download lagi Di playstore Untuk aplikasi yang ingin kalian download Oke sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Silahkan teman-teman praktik ya Dengan cara-cara yang saya berikan Pada video kali ini Siapa tahu ada salah satu cara dari video ini Yang berhasil ya teman-teman Silahkan aja kalian coba tuliskan di kolom komentar Kalian berhasil dengan cara yang nomor berapa Video ini saya akhiri Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh